Bang, tadi ada yang mau nanya tadi Iya Jangan susah-susah ya, bro Saya, Bang Iya, gimana-gimana dia, Nopil Dalam komposisi, kan ada yang namanya kotran, Bang Yes Gimana kita main chord itu nggak sama Antara satu instrumen dengan instrumen lainnya Oke Nah, itu coba, Bang, bagilah dikit Polanya seperti apa, benturnya seperti apa Atau dicontohin juga nggak bapak, Bang Dicontohin ya, Bang Secara kontra, aku teringat sama namanya game tika Iya, 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 warna biru satu, biru satu Oke, kondisinya Kondisinya sebenarnya kontra itu hanya pengalihan nada Seperti istilahnya itu juga bisa digilang sebagai running courtnya Kalau nggak salah, sih kayak gitu Menangnya juga kita sharing ya Kalau nggak salah, ya betul Kalau nggak betul, nggak betul, nggak salah, kan gitu Jadi, contoh kontra itu misalnya di lagu yang paling gampang Itu kontra hanya terdiri dari tiga bagian Kalau menurut aku nih, hanya terdiri dari tiga Itu kita bisa mainkan di... Komposisinya itu tetap mengikuti chord Do, Mi, dan Sol Jadilah dia sebuah chord Baik itu mayor atau minor Jadi kondisinya kalau misalnya memang kondisi kita mau main kontra dalam bermusik Itu kita hanya bisa bermain di tiga area ini aja Do, Mi, dan Sol Sebagai contoh di lagu... Yang paling simpelnya itu di lagu Kangen Minta tolong bantuan seorang gitaris nggak? Mungkin aplikasinya di lagu Karo aja ya Di lagu Karo yang paling memang bener-bener... Aku paling suka Nggak apa-apa pun, kita main D aja Iya, iya pun Oke, jadi di lagu Karo ini Karya kebetulan dia punya istri dari Indonesia What Lion, nama band-nya Dia mencipta sama lagu Karo, judulnya You're All I Need Nah, di sini sudah kontra sebenarnya Terjadi kontra pada saat dari D Nah, yang paling sering terjadi Tapi di sebuah band yang kena aku lihat Yang ngambil kontra ini siapa? Biasanya pemain bass, dia menentukan chord-nya Oke, kita coba di lagu You're All I Need, bud Dia divise, dia masuknya ke Mi Dia masuknya ke Mi, tapi dia menunjukkan nada Sebenarnya chord-nya itu tetap di chord-nya tetap di D Tapi untuk jazz, pengalihan ke G Dia memperkenalkan nantinya ke chord-nya di Mi Ini Mi dari Do Do, Re, Mi, Noboga Kita ulangi lagi Di situ, banyak Ada beberapa band yang memang aku sempat terlihat live di Bandai Aceh Peralihan chord-nya, si gitar-nya malah ke Vs Vs minor Kita coba, bud Vs Seperti ini jadinya Sedangkan di komposisi musiknya Yang benernya, si gitar-nya tetap di D Tetap di D Jika lagi, bud You're All I Need, beside me girl Lebih indah Oke, di komposisi yang lebih sulit itu Ada Mas Hato Di lagunya ini Mas Dream Theater Where'd it come from? Why are we here? Da-da-da-da-da-da-da-da Nah, di sini di bagian interloat-nya Dia, si Jon Seorang Jon Myung Le Myung itu Berarti kali dia mainnya Di kontra, di sol Da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Masih dia, pak. Buang hebat. Nah, di sini dibagik melody. Yonah Merak di sini, Sipur juga mau nanya. Gimana Sipur tadi? Kebutuh.. comprar Tunggu? kayak gitu raga bang, saat sih aku main basu sebenernya karena bingung gitu jadi kayak penghafalan equalizer itu lebih keson bang misalnya kan, kenapa misalnya aku ngeliat biar aja kayak bang tebong, bang susu misalnya main tuh suaranya tuh langsung air jadi bang tebong gitu, itu diaplikasikannya secara penghafalan equalizer atau ada trik lain gitu untuk bisa dapetin tone yang khas kayak gitulah misalnya emang yang abang suka dan juga kebetulan kita suka kayak gitu ada, oke jadi kalau misalnya menurut aku ya, di dalam musik itu ada 2 tipikal yang pertama dia hanya berpikutan skill tanpa peduli tentang salm terus yang kedua orang yang mempengen salm tapi dia gak mempengen skill tapi lebih ke taste ibaratnya kalau misalnya emang, kalau misalnya emang kayak kenapa download itu lebih dominan low kenapa rock itu pengennya sedikit crunchy habis itu kalau misalnya emang kira-kira di metal itu memang low nya, mid nya juga berasa tapi kondisi pada saat high cepring nya itu diredam bang kan bisa seperti itu kalau misalnya emang kondisi defun kenapa treble nya lebih gede itu sebenernya lebih gede sih tapi kalau misalnya emang untuk sound sendiri boleh langsung ke susu-susu gak gantung sehera sebenernya sepul kalau memang itu suka low atau high, kalau lebih ke mid nya ya terserah ditanya gimana kalau aku lebih suka tuh memang low, high cemang itu biasa aku negin low nya atau high nya, middle nya memang untuk ngebantu aja biasanya gitu aja sih sebenernya tergantung pasnya juga tergantung pasnya juga gimana kan tergantung sehera kita kan berarti pengapalan ekolizer itu gak berpengaruh gak perlu di hafal sebenernya maksudnya ya? makanya makanya gak gagal aku pengen contohin gitu ya basis itu semua sumbernya itu dari jari dia turn nya itu dari jari dia, oke ini kita basnya standar gitu, kita setting basnya standar oke ya kalau dipetik kayak gini sama suara nah kita disaat kita mau main lagu apa misalnya kita bikin sedikit sedikit agak treble gitu mungkin tariknya disini jadi kalau kita lagunya bisa kita main blues tapi kalau pingin lagu agak sedikit punk atau kalau pakai pick nanti di basnya gitu kita kurangin dikit misalnya terlalu mungkin terlalu nah kurangin dikit kah tadi terlalu lebar nih waktu aku buka terlalu lebar mungkin yang lain main lagu lagu jadi beda dia nah apalagi kita pakai-pakai sound yang suka gembung gitu kan suka-suka gembung begitu kita di festival udah kalah ada suara pas kita gembung tapi masih terlalu lebar pas aku aku potong lagi lunya gak lebar lagi kan jadi suara musik yang lain lebih jelas terus aku pingin lebih lu aku pingin lebih lu misalnya aku pengen lagu lagu blues misalnya misalnya bisa rekomenin lagu gandeng blues aku akan potong lunya kalau lagu gandeng terus terlalu lu gak enak nah kayak gitu itu kira-kira jadi pertama dari tangan posisi jari di pickup terus kita sedikit EQ di pickupnya tadi oh berarti di pickup pengaruh oke berarti di pickup ini juga pak di pickup ini ada tone ada tone itu untuk kita potongnya kalau ini terlalu lebar nah jadi kita potong agar jangan terlalu lebar oke gitu bur thank you thank you mungkin dari bang Anok sendiri mau menambahkan sedikit mungkin balik ke itu equalizer tergantung kalau aku bilang tergantung tergantung pake bass apa seliar apa bassnya terus habis itu ampli juga ngaruh hmm ampli juga ngaruh mungkin karakter dari ampli juga bakal ngaruh perubahan-perubahan equalizer tadi itu makanya tadi yang mungkin aku mendukung apa yang dibang susu equalizer jangan di hafal karena kondisinya kok tergantung ampli dia kalau aku bilang karena kadang-kadang dari ini juga ada bukuan juga ya karakter-karakter ya iya iya oke kita hampir menuju ke akhir dari acara kita ya kan jadi silahkan yang ingin bertanya nih kesempatan nih tanya terus tanya tanya bertanya aktif 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 tanya 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 silahkan bang apa yang mau ditambahin sedikit untuk kawan-kawan basis kita atau musisi kita disini oke tentang Solvegio nya tentang Solvegio untuk feel ya menambah feel kalau saran saya cuma satu jangan pernah menganggap Dore Mi Fa Solve Sido itu sebuah hal yang enteng jangan menganggap enteng karena memang dasar dari segala dasar ya memang cuma note tapi sebelum note itu terbentuk juga ada satu lagi yang namanya interval sehingga kita bisa membuat sebenarnya itu pelajaran kalau misalnya emang dari aku dulu itu SD jadi kalau misalnya emang sekarang itu gak usah terlalu banyak apa gimana ya aku udah bisa slap loh gak penting Dore Mi Fa Solve Sido itu tapi tetap yang di amin itu tetap Solvegio tetap somisasi terus intonan rada itulah dasar musik gak bisa kita bilang apa-apa siap Susi mau nambahin susu? gak ada tambah susu aja iya manisan nanti makasih gantuk maji gantuk maji coba sekali lagi sekali lagi sekali lagi ya sekali lagi ini Solvegio itu udah dipraktikan lagi sekali lagi ya kan sebelum kita tutup setelah ini tidak ada lagi yang kita tanya ya lanjutnya terus main saya akan menutup acara kita sore ini ya kan oke itulah dia kita sharing session bersama Bebas sebukan kalian terus semua ya silahkan kalau kalian ingin bergabung dengan mereka langsung saja menuju ke akun instagram mereka dan mungkin langsung bisa bertanya kepada admin ya dan juga nanti malam juga kita masih ada performer-performer yang akan banggung di panggung kita ini ada kipi edi ya kan mana tadi ada kipi edi 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 buat kalian yang ingin datang ke sini silahkan hanya 5.000 saja atau kalian mau bareng-bareng bekas seperti baju ya seperti itu ya buku dan segala macam di sini ya kan juga di sebelah kanan ada Dean's vibe kalau kalian ingin bergaya ala-ala apa ya ala-ala agak syariat sedikit lah ya kan tapi tetap keren ya kan di situ juga ada ada Vinusin juga di situ ada makanan-makanan juga ada Sativa Bakery dan juga itu saja kok gak salah saya ya kan jadi sampai jumpa lagi nanti malam ingat 5.000 saja untuk kalian yang berumur 18 tahun ke atas saya Suleyman Wodul Karnai sampai jumpa lagi bebas see you selamat menikmati